Masih ingat video viral ini? Video itu adalah testimoni Bima Yudo, seorang TikToker asal Lampung yang viral di media sosial. Sejak video itu jadi perbincangan, warga Lampung ramai-ramai mengunggah kondisi jalan di daerah mereka di media sosial. Dengan cepat, Lampung jadi sorotan nasional. Presiden Joko Widodo bahkan sampai berkunjung dan menjajal jalan rusak di sana. Lampung jadi sorotan bukan karena prestasinya, melainkan jalanannya yang rusak parah dan dikeluhkan sejak lama oleh warganya. Mirisnya, setiap tahun dana ratusan miliar digelontorkan untuk memuluskan jalan di daerah ini. Liputan ini berkolaborasi dengan beberapa media yang tergabung dalam Indonesia Leaks. Kami juga menggandeng media independen asal Lampung untuk menelusuri berbagai tender pengerjaan jalan di daerah ini. Hasilnya kami menduga, ada monopoli pengerjaan jalan yang dilakukan penguasa lokal dan terindikasi melanggar prosedur pengadaan. Sebelum memahami bagaimana rusaknya infrastruktur jalan di Lampung, kamu bisa lihat kunjungan Presiden Jokowi ini. Lokasi kunjungannya berada di sini. Kamu bisa lihat bagaimana mobil iring-iringan Presiden terombang ambing dan menyangkut ketika melintasi jalan ini. Dan ini adalah tangkapan Google Street View dalam beberapa tahun. Kondisi jalan di daerah ini memang buruk. Sementara ini adalah video viral warga terkait kondisi jalan di daerah mereka. Dan ini adalah video protes warga di Kabupaten Lampung Selatan. Menariknya, meski jalan-jalan di sana kondisinya tetap sama, tapi anggaran untuk jalan tiap tahun mencapai ratusan miliar. Ini adalah data anggaran perbaikan jalan di Lampung sepanjang 2020 sampai 2022. Kamu bisa lihat bagaimana sepanjang 3 tahun ini, total anggaran untuk jalan sudah menghabiskan 1,9 triliun rupiah. Dan puncaknya, anggaran itu naik menjadi 2,1 triliun rupiah pada 2023. Pertanyaannya, kemana anggaran itu mengalir dan mengapa? Persoalan jalan tak kunjung terselesaikan. Kami menelisik proyek-proyek jalan di daerah Lampung dengan menggunakan sumber data terbuka. Kami juga menggunakan laporan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengetahui sejauh mana duit negara itu digunakan. Hasilnya, selain ditemukan adanya spesifikasi yang tak sesuai, kami juga menemukan beberapa proyek besar dikuasai para pemain lama dan saling terafiliasi. Parahnya lagi, ada dugaan monopoli tender dengan sistem pinjam bendera yang jelas-jelas menyalahi aturan pengadaan. Satu dari sekian banyak proyek yang terindikasi pinjam bendera itu ialah ruas jalan daerah Simpang Kopri Purwotani. Jalan ini adalah salah satu jalan yang didatangi Presiden Jokowi pada Mei 2023. Proyek pengerjaan dibagi dua paket dalam instruksi Presiden dan menelan anggaran Rp130 miliar. Impres pertama dikerjakan oleh PT. Cempakama Sejati, sedangkan impres kedua oleh PT. Mulia Putra Pertama. Meski dua perusahaan itu jadi pemenang tender, realisasi pelaksanaannya dan pekerja proyeknya terafiliasi dengan PT. Rindang 31 Pratama. Saya mau nanya, karena kalau tahun lalu kan itu juri teknik yang ngerjain itu. Saya pikir ini masih juri teknik juga yang ngerjain. Ini Rindang yang ngerjain. Ini setelah instruksi Presiden kemarin ya? Pengerjaannya. Waktu udah dipasang, itu pengerjaan PT. ini Rp80 miliar adalah PT. Cempaka Mas Sejati. Tapi pelaksananya adalah orang yang sama dengan APBD kemarin, karena ikut lapar. Rapat apa, Jumbo? Rapat tutup pekerjaan di? Di mana? Maksudnya di mana? Di dinas. Di dinas lah. BNBK ya. BNBK. Dan abang ada di rapat itu ya? Semua ada. Jumbo di menerima timan tempat. Mereka jadi menerima timan. Mau bebas kulit, menerima timan. Mereka jadi menerima timan. Soal Mbur. HM Ria Kudu, Kota Bandar Lampung. Pemenang tendernya PT Juri Teknik. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, PT Juri Teknik mencantumkan lokasi asfal mixing plant mereka di lokasi yang sama dengan PT Rindang 31 Pratama. Indikasi keterhubungan perusahaan itu juga bisa dilihat dari beberapa nama yang terlibat dalam proyek pengerjaan jalan Simpang Kopri Purwotani. Ferdinand Bembin, orang yang namanya tercantum sebagai pelaksana lapangan, juga bekerja sebagai junior project manager PT Rindang 31 Pratama. Meli Nugraheni, orang yang tercatat sebagai set engineer, juga mencantumkan diri bekerja di PT Rindang 31 Pratama. Sementara Reston Rah Timur, manajer teknik di PT Mulia Putra Pertama, juga bekerja di PT Rindang 31 Pratama. Nama lainnya ialah Danang Hendrayana. Ia pernah menjadi penanggung jawab lapangan PT Mayang Sari Prima dalam proyek 2019 di Jalan Mejen HM Ria Kudu. PT Mayang Sari Prima terhubung dengan PT Rindang 31 Pratama lewat direkturnya Budi Wijaya. Dalam data perusahaan, selain tercatat jadi direktur di PT Mayang Sari Prima, Budi juga tercatat sebagai perwakilan di PT Hulu Batu Perkasa. Perusahaan ini dimiliki Arinanda Jausal, anak pemilik PT Rindang 31 Pratama, Faisal Jausal. Di platform open tender milik ICW, perusahaan itu tercatat sebagai penyedia bahan baku di daerah Lampung. Yang menarik dari temuan ini ialah antara PT Mayang Sari Prima, PT Mulia Putra Pertama, dan PT Juri Teknik selalu menjadi pemenang tender di ruas jalan yang sama sejak 2019. Jika di total, tender yang mereka menangkan selama 5 tahun mencapai 180 miliar rupiah. Temuan lainnya, perusahaan dalam lingkaran PT Rindang 31 Pratama tak hanya menggarap jalan Mejen HM Ria Kudu. 20-2023, ada 17 paket tender yang mereka menangkan dengan total 586 miliar rupiah. PT Mulia Putra Pertama pernah mengerjakan ruas jalan Tenggal Mukti Tajab di Kabupaten Y Kanan senilai 39 miliar rupiah. Setahun sebelumnya, jalan yang sama juga pernah dikerjakan PT Rindang 31 dengan nilai proyek 69 miliar rupiah. Sedangkan PT Mayang Sari Prima pernah memenangkan tender peningkatan struktur dan rehabilitasi jalan akses tol Lambu Kibang Tol Gunung Batin senilai 63,6 miliar rupiah. Sementara PT Juri Teknik selain pernah memenangkan tender ruas jalan Tanjung Baru Merbau Mataram senilai 24,5 miliar, perusahaan ini juga memenangkan tender preservasi jalan dan jembatan simpang Gunung Kemalasangi senilai 35,4 miliar rupiah. Dan pengakuan pinjam bendera perusahaan pun diakui Direktur PT Juri Teknik. Empat proyek selama 2020 sampai 2022. Nah dari empat proyek itu kan tiga proyek kata abang kemarin salah satu yang meninjem adalah Rindang 31. Nah itu bang yang meninjem saya. Kata siapa saya bilang yang meninjem Rindang 31? Ya kata abang kan ini bukan paket abang kata abang. Iya tapi kata saya yang kita ngobrol ini. Itu salah. Jangan bilang lagi yang meninjem Rindang 31. Orang Rindang 31. Kan saya bilang begitu. Kan belum tentu Rindangnya. Jadi untuk di proyek Impress 1 dan Impress 2, meskipun yang tercantum adalah PT CMS dan PT MPP, namun pekerjaannya yang mengerjakan adalah PT Rindang 31. Nah itu apakah benar atau tidak pak? Tidak benar. Yang benar, 31 punya paging plan membantu pelantaran sini. Walaupun MPP itu sudah boleh, tapi nggak kuat kalau sendiri. Setelah kami lihat beberapa yang, apa ya, yang utama. Sampai diikat tahu. Beberapa perusahaan itu kayaknya ada kekaitannya gitu. Nah kami pengen cek apakah ada indikasi monopoli atau nggak sih gitu. Tadi saya cerita. Monopoli tapi untuk baik itu boleh. Atau tidak. Nggak usah di monopoli deh. Biarin nanya keras. Anjir bener-bener kata. Kalau di langkung disorot itu masalah monopoli. Monopoli untuk kebaikan boleh nggak sih? Monopoli untuk kebaikan dan ketertiban. Orang melihat proses. Tapi lihat hasilnya. Hasil akhirnya apa? Yang kita lalui ini jadi apa nggak sih? Orang menyorot sekarang prosesnya. Ini ada monopoli. Ini ada sini. Ini ada dominasi dari sini. Coba lihat. Hasil dominasi itu menghasilkan yang kita lalui umurnya. Apa kata-kata? Atau tidak ada pasar bebas. Silahkan berantem di situ. Silahkan cari harga termurah. Hasilnya. Dalam LHP BPK 2020, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Rindang 31 itu juga diketahui menggarap proyek tak sesuai spesifikasi. Mereka adalah PT Juri Teknik, PT Mulia Putra Pratama, PT Mayang Sari Prima, dan PT Cempakama Sejati. Pada 2021, dua perusahaan lainnya kembali disebut dalam LHP BPK karena pengerjaan yang tak sesuai spesifikasi. Mereka adalah PT Mulia Putra Pertama dan PT Juri Teknik. Jadi ada beberapa PT yang memang mengaku itu satu pemilikan, satu owner atau satu grup. PT Mayang Sari Prima yang pertama, dan kedua, Mulia Putra Pertama, dan ketiga, Juri Teknik, dan keempat, Sempaka Mas Sejati. Itu maksudnya, mengkonfirmasi itu, maksudnya seperti apa itu? Kami menelusuri beberapa pake jalan gitu ya, dan memang yang muncul di beberapa teratas kan, beberapa persen yang sebutkan tadi gitu. Nah, setelah kami konfirmasi dari beberapa sumber dan barang, mereka mengaku asuran milik Rindang 31 gitu. Oh, enggak. Maka bisa dibuktikan juga, kalau namanya konstruksi itu kan, dasarnya akte sih, pemilikan itu. Ya, maksud saya di luar akte, mereka mengakui itu adalah satu owner yang sama gitu Pak. Apa? Sapa? Yang mengakui satu owner sama. Orangnya siapa? Dari beberapa yang saya temukan. Ya, nanti sebut aja namanya. Biar nanti kita konfirmasi. Jadi, enggak si mam siur gitu kan. Berarti dengan nama-nama PT yang saya sebut tadi, ya kita bukan satu kepemilikan. Bukan. Kita entitasnya sudah terpisah gitu kan. Mungkin saya sama DCP, kami sama DCP kan enggak. Enggak ada kaitan. Kami dengan PT Doris, enggak ada kaitan. Kami dengan lain-lain, ya kan perusahaan berbeda gitu kan. Sebenarnya, modus pinjam bendera dalam pengadaan proyek bukan hal baru. Pola ini pernah terjadi dalam kasus korupsi mantan Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hassan pada 2019. Zainuddin adalah adik dari Menteri Perdagangan, Zulkifli Hassan, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Dalam kasus ini, Zainuddin meminjam banyak perusahaan untuk memenangkan beberapa tender di Dinas PUPR Lampung Selatan. Pola itu ditemui di empat perusahaan yang dipinjam, yaitu PT Bumi Perkasa Kalipancur, PT Karya Kameva Dawi Jaya Indonesia, CV Imam Jaya Teknik, dan PT Bentang Karisma. Kempatnya ternyata terafiliasi dengan satu orang, yakni Imam Sudrajat. Itu kan masalahnya kan, ya itu panjang lemas itu. Ceritanya saya nggak tahu. Ya itu perusahaan kan, perusahaan saya dipakai kan gitu. Ya dipinjam kawan namanya kita, ini kan saling dukung gitu. Itu lah. Kadang kita pakai punya kita, punya dia karena subidang misalnya kan. Subidang misalnya kita nggak ada gitu, kesehatan, jalan kita, kita ada jalan kita pinjamkan gitu. Ya adalah ceritanya itu, saya disitu tuh, ya jatohnya korban lah. Jadi nggak usah cerita itu lagi mas, saya udah trauma saya. Iya, iya. Memang kalau kita di Lampung ini, kalau minjem perusahaan itu udah biasa Pak ya? Kalau pinjem perusahaan itu di Lampung ini, kalau biasa memang, bukan rahasia umum, di Jakarta juga ada, di mana-mana. Di mana-mana ya Pak ya? Iya, saya rasa gitu. Selain imam, di kalangan kontraktor juga dikenal nama Sibron Aziz. Ia adalah pemilik Subanus Group. Sibron pernah masuk bui dalam kasus korupsi Bupati Mesuji, Hamami pada 2018. Beberapa perusahaan yang terhubung dengan Sibron, diantaranya PT Suci Karyabadi Nusa, PT Syukri Balak, PT Jasa Promiks Nusantara, dan Vesila Putri. Yang menarik, meski beberapa perusahaan itu pernah terlibat kasus korupsi, tapi sepanjang 2020 sampai 2022, mereka masih memenangkan tender di Lampung, dengan total 96,4 miliar rupiah. Ini, 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 dan ini. Pada 2023, PT Suci Karyabadi Nusa juga memenangkan tender ruas Provinsi Bengkulu, Simpang Gunung Kemala, Padang Tambak. Selain Subanus Group, dua perusahaan yang pernah terlibat kasus korupsi juga diketahui ikut memenangkan tender. PT Parosai misalnya. Meski pernah terlibat kasus korupsi pada 2018, tapi pada 2020, jadi pemenang tender peningkatan jalan dalam kota Sukadana, Lampung Timur. Sementara, PT Hakima Inti Perkasa, pemiliknya pernah jadi saksi kasus penipuan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung pada 2012. Juga dua kali memenangkan tender. Jadi, kalau di Lampung ini kan, satu sistem yang sudah sistematis, bukan hanya di Lampung kan, seluruh Indonesia kemungkinan. Jadi, sudah diatur lah, siapa yang tidak punya. Mengasih duit, ya nggak bisa rapat. Memang kayak gitu sistem. Bupati, gubernur, paket APBD, APBN, sudah dikondisikan. Siapa yang? Jadi, seperti yang disampaikan siapa, yang viral waktu itu, BIMA ya. Itu salah satu calut-calutnya tender. karena sudah pembagian, sudah melestar ini, akhirnya hasilnya juga kan. Kalau mereka sudah storm, ada yang 15%, ada yang 10%, atau 20% itu kan, sudah semua mau kerja kan. kalau saya konfirmasinya, kalau saya konfirmasinya via telpon saja, nggak apa-apa ya, kalau gitu. Waduh, nanti ya. Jangan sekarang ya, lagi di bawah mobil soalnya. Oh, gitu. Oke, jam 1 mungkin saya telpon lagi ya, Pak. Oh, iya nanti ya. Sebenarnya, secara aturan pinjam bendera jelas-jelas melanggar ketentuan. Pertama, melanggar prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kedua, melanggar larangan membuat dan memberikan pernyataan tidak benar atau memberi keterangan palsu sesuai peraturan LKPP nomor 9 tahun 2019. Ketiga, menabrak larangan mengalihkan seluruh atau sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Yang menarik, selain tertuang dalam tiga aturan itu, ada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 142 tahun 2017. Putusan itu menghukum penyelenggaran negara atau perusahaan yang melakukan penyimpangan dalam PBJ, termasuk meminjam perusahaan lain. Lalu, apa kata Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung terkait temuan ini? Yang jelas, praktik ini dianggap biasa di Lampung. Secara aturan itu salah, Pak. Ya, maksudnya? Nggak ada. Tidak ada aturan yang bisa menyalakan sekarang. Tidak ada. Kecuali dia kena jerat korupsi. Ya, kena. Yang salah adalah kenapa yang punya perusahaan ini mau minjemin? Karena istri ini tidak minjemin. Ya ternyata kan harus dia kok. Iya. Gitu kan. Jadi kan nggak minjemin sebenarnya. Harusnya kan nggak minjemin. Beberapa perusahaan yang tercatat memenangi tender dengan nilai lebih dari 10 miliar rupiah, setelah kami telusuri ternyata memiliki alamat kantor fiktif. PT Cempakama Sejati misalnya, perusahaan pemenang tender impres satu jalan daerah Simpang Kopri Purwotani menggunakan alamat fiktif. Lalu ada PT Pesona Alam Hijau. Alamat yang digunakan adalah di Jalan Pajajaran, Gang Saipi No. 2, Wai Halim, Bandar Lampung. Sementara PT Raja Samego Sangjaya terafiliasi dengan Riki Hendra Saputra, caleg DPRD Lampung dari PKB. Sedangkan PT Juri Teknik lewat Direktur Radian Febri Wira adalah mantan ketua DPC Partai Hanura Lampung Tengah. Total ada 26 perusahaan yang memenangi tender dengan nilai lebih dari 10 miliar rupiah dalam proyek Jalan di Lampung sepanjang 2020 sampai 2022. selamat menikmati.